Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat di semua Hari ini saya sedang berada di Desa Semedo Kecamatan Kedombadeng, Kabupaten Tegal Di Semedo hari ini ada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional Yang dulu itu, tahun berapa itu dipopularkan dengan nama PIN Pekan Imunisasi Anak Sekolah Kalau tahun ini namanya Bulan Imunisasi Anak Nasional Oke sahabat kesemua, mari kita ikuti keseruan-keseruan yang terjadi di Desa Semedo ini Nah ini anak-anaknya Kalau yang datang Akan mendapat balon Adiknya, halo adik Halo Halo Ini Halo Halo Jadi setiap yang datang anak-anak itu akan mendapat Apa namanya ya Balon Ini pendaftarannya Buku KIA anak-anak ya Dari usia berapa Dari usia 0 bulan sampai 5 tahun Oh 0 bulan sampai 5 tahun Ini siapa namanya Ratna Ratna Boleh dong dibuka itunya Mas kere sebentar Biar cantikmu kelihatan Halo sahabat Youtube Halo sahabat Oke Kita masuk ke dalam Disini juga ada beberapa meja Mejanya Yang kita lihat itu mejanya sangat aduhai Mejanya luar biasa sekali tuh Terbuat dari jati asli Pokoknya Luar biasa Mejanya tuh Berarti disini apa ya Tempat apa ya Penimbangan ya Bu ya Penimbangan Siapa yang bagian nimbangnya Halo Namanya siapa Ratna Halo Ratna Cantiknya mana cantiknya Buka maskernya sebentar dong Hai Ini di pengukuran antropometri Kalau itu siapa Halo Buka dong maskernya sebentar Hai Ini siapa namanya Halo Ibu Ibu Holipah Ibu Holipah ya Bagian pencatatan apa Bagian ngasihnya apa Bagian pencatatan ya Oke Kita nikmati indahnya Indahnya meja tuh Wah luar biasa meja nih ya Mantap deh Halo ini siapa Halo Wah KKN Oh KKN ya Iya Dari mana Dari UPS Oh UPS UPS lagi Aku pernah ketemu UPS juga waktu disana di Tonggara UPS jurusan apa ya Saya jurusan perikanan Perikanan Teknik Industri Buka dong Nampak cantiknya Halo Teman-teman UPS Halo Halo Ini Desa Semedo Siap mensukseskan Bian Gebiar Pasyandung Tahun 2022 Keren kan Keren Tuh Cantik Cantik Oh ini Amah Hasidat juga ya Namanya siapa Oh iya Oke Cakep ya Ramai Oke Kita lanjutkan Meja berikutnya Pencatatan KMS Bersama siapa ini Bu Haryanti Bu Haryanti Boleh dibuka sebentar Cantiknya Ini apa ini Oh PMT PMT nya apa ini Ada bubur Ada Sayur Ini bubur Sego Lautnya Lautnya itu Hai Nah ini Balon-balonnya Yang dipersiapkan Untuk Anak-anak yang datang Nah Ini Pelayanan Kesehatan Pemberian Imunisasi Berarti Penyuntik ya Ini ya Di sini ya Oke Halo Bersama siapa ini Dokter Metak Dokter Metak Buka dong Sebentar Cantiknya Mana Halo Dokter Sukses ya Semoga Bian dan Kebian posyendu Di pos Anggrek Semedo Lancar Amin Amin Bersama siapa ini Buka dong Loh Biar cantiknya Kelihatan Jangan Oke Sahabat semua Ini tadi Persiapannya Tidak Dan Masyarakat-masyarakatnya Juga-juga Banyak yang datang Untuk sementara Saya sikit dulu ya Maksudnya kita lanjutkan Ini akan Apa Mulai Mulai pelaksanaan Suntik-menyintik Dan ngasih obat Oke Tunggu sebentar lagi Akan kulanjutkan Jadi hari ini Biar posyendu itu Untuk pengukuran Antropometri Untuk menjaga Stunting ya Teman-teman Kemudian Untuk Bian Bulan imunisasi Anak nasional Nanti yang diberikan Adalah Imunisasi Campak Bela Monggo Nanti Lihat aja Adek-adek Disini akan Diimunisasi Dan akan Diukur Semuanya Untuk Kepentingan Bersama Stunting Apa itu Stunting Stunting itu Untuk menilai Ketumbuhnya Anak-anak Balita Sesuai dengan Pertemuan Makasih dokter Penjelasannya Oh iya Ini belum Kucumpai Bidang desa Bu Bidang cantik Yang selalu Dimasase Astagfirullah Buka dong Bentar Biar cantik Nah Bu Arief yang cantik Bu Bidang desa Semedut Selamat beraktifitas Sukses selalu ya Di Pekan Bian Eh iya bener ya Bian ya Oke Gebiar Bian Gebiar Bian Log � Kehlas Selamat berakhir Yang pair Yang Pepsi Pakai Yang важ Baik �men Di Pek Apakan Kek udu kirang hulian sambil nulis bulurah persiapan nih untuk kebiarbian gimana kemarin-kemarin saya belum pelaksanaan persiapannya bagaimana persiapannya pusing pusing sasarannya berapa buku ulira kalau di pos kami cuma 41 Oh berarti ada dua pos nantinya atau berapa pos 4 pos 1 pos itu berapa RW atau berapa RT 1 pos itu satu RW 3RT 1 RW 3RT sasarannya berapa buku satu pos ini enggak masing-masing berarti beda-beda ya dibuka dong itunya biar jelas kami termasuk berarti termasuk sasarannya kurus Oh sedikit ya warganya sedikit berapa sasarannya di pas satu kok oh satu sih sekitar 40 40 kalau sekarang udah berapa yang datang ada tambahan 41 kira-kira datang semua enggak bu ini Oh datang semua kalau enggak datang gimana ya di kunjungi kunjungi dijemput dijemput suruh ke sini Iya kalau bisa ke sini kalau nggak bisa kita kesana biar 100% biar 100% ya semangat ya Bu Nura sukses selalu biar masyarakat dia sehat semua ya gimana udah selesai belum baru berapa berapa lagi satu lagi sudah berapa yang datang udah 30 31 31 31 dari di sasaran yang anu yang terdaftar 41 berarti kurang kurang sepuluh ya eh 1 2 3 4 5 6 7 7 yang belum hadir ya yang satu di Jakarta satu lagi di Madura tapi ini Oh berarti yang pergi enggak nganu ya iya bukan termasuk sasaran ya kalau yang pergi tidak termasuk sasaran karena enggak di rumah Oh waktu pendataan masih di rumah setelah pelaksanaan dia pergi itu yang bikin kacau ya tapi tetap semangat takde makasih peluras gimana bu vidan capek ya nggak capek aja biasa aja ya masih muda dan cantik Gimana Bu persiapan nih dari pendataan dari wes pokoknya gimana rasanya setelah ada ya membuat apa membuat susah tidur hahaha tapi alhamdulillah pelaksanaan hari ini tergolong sukseskan ya bu bidan ya Insya Allah sukses ya amin amin gimana Bu dokter capek dot lumayan lumayan sampai di perjalanannya jauh sampai di perjalanannya gimana perjalanannya Bu jalanannya sangat jauh dari gedung banteng Tonggara sampai ke Semedo dari bis ke Semasa jauh ya Bu lumayan lumayan berapa kilo kira-kira Oh iya iya dokter sudah pernah berapa kali ke sini sering Oh sudah sering ya terutama pas kemarin vaksin vaksin kovid ya sering kesini ya madepi kesini dok biar cahaya cantiknya kelihatan tuh bukanya kenal eh ini kita sudah ngobrol sama Bu dokternya Oh bagaimana persiapannya di Buskesmas atau di desa dengan adanya pencanangan gebiar apa ini sebenarnya udah dimulai dari bulan Juli sudah persiapannya mulai dari pendataan pendataan balita yang usianya dari nol sampai 59 bulan nah untuk kegiatan biar sendiri itu biasanya usia 9 bulan sampai 59 bulan oke terus tanpa terkecuali ya dok ya walaupun ada disabilitas umpamanya gimana kalau disabilitas kalau kondisinya bagus baik yang BBLR kalau kondisinya bagus juga kesini untuk ditimbang nanti untuk pemeriksaan selanjutnya apakah perlu divaksin atau enggak nanti ada pertimbangan dan lebih lanjut diperintai dulu Oke antropometri alatnya bagus ya Bu adapat dropping ananyar apa gimana ini dari timkes untuk kegiatan gobiar posyanduk untuk menjaga stunting Oh dengan adanya apa ya namanya program pengentasan stunting dapat alat baru gitu ya Bu ini alatnya lebih bagus jadi kalau yang misalnya ini anaknya rewel nah bisa ditimbang sama ibunya yang muncul itu nanti berat badannya anaknya Oh gitu wah keren ya Bu ya berarti lebih meringankan berarti ya Bu ya coba eh coba ini yang lagi rewel ibunya ditimbang timbang coba Bu timbang sini Bu ini timbang aja udah maksudnya cuma sebagai contoh Oh itu harus berarti ini dulu gimana Bu jadi anaknya gendong-gendong sama-sama sebentar ya nanti kita tombolnya tombolnya dulu ya kalau misalnya udah 00 gendong anaknya Oh gitu nanti muncul berat anaknya aja Oh langsung terkurangi ya Oh gitu berarti dia sudah mengurangi berat badan dari dari ibunya ke anaknya lah keren ya Bu ya peringankan sekali ya berarti ya Oke terima kasih dokter penjelasannya ini untuk timbangan yang apa ya namanya yang di usia berapa sampai berapa dok kenapa itu tadi kalau konsultasi anaknya lagi sakit Apakah perlu divaksin atau enggak jadi sebaiknya kalau vaksin itu kan buat daya tahan tubuh ya Jadi kalau bisa ya pas kondisinya fit aja baru divaksin Oke berarti kalau panas enggak boleh ya kalau panas atau sedang batuk pilih kita tunda-tunda ini lanjutkan dok ini berarti timbangan yang untuk usia berapa ini biasanya sampai dua tahun tapi kalau bisa berdiri ya kalau yang belum berdiri ya kalau ini juga pengukuran tinggi badan untuk usia 0-2 tahun 0-2 tahun kalau dua tahun pakainya pengukuran tinggi badan kalau dua tahun lebih ini ini panjang badan namanya kalau itu panjang badan Oh iya sama-sama mau mengukur itu kan ya ukur tinggi atau panjang badan di atas panjang badan untuk untuk menganalisa apa itu dok kalau panjang badan itu kan berarti panjang anaknya berarti biasanya usia 0-2 tahun kalau udah dua tahun sudah bisa berdiri tegang itu pakainya tinggi badan jadi kalau setelah ditimbang dan diukur berat badannya si anak di analisa apa ya nanti di analisa nanti dimasukkan ke aplikasi nanti apakah udah sesuai sama umurnya sesama tinggi badannya sama panjangnya Oh iya ada aplikasinya nanti ada aplikasinya mungkin nanti yang bisa menjelaskan bagi ahli Oh gitu ya paling enggak ada gambaran lain seperti itu Oke terima kasih dok penjelasannya Hai sahabat terima kasih ya atas kesediaan lain sahabat kesemua subscribe kerku semoga kalian semua yang setelah melihat video saya selalu sehat selalu bahagia berkah barokah hidupnya dan sejahtera senantiasa amin amin ya rabbala alamin selalu ya dok ke biar biar di kabupaten segar dan Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh